assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya akan memberitahu cara membuat suatu benda ya ini kita bolak-balik dulu bolak-balik ini kayunya kita bolak-balik terlihat bolak-balik ini nampaknya kayu akan saya jemur ya saya angkat-angkat saya tumpuk bolak lagi saya balik lagi saya mau ke kemana nih arahnya enggak ke sini nah tersono arahnya nah dibolak-balik sana saya taruh di sana kemudian saya masukkan ke mesin pengukur kayaknya ya mesin ya ya ini biar kayunya terasa amat rata dengan mesin tersebut kayu kita dorong kita push-push dan push kemudian kita masukkan ke mesin di world kuning ya ini mesin di world kuning ini kita masukkan ke dalamnya dan tiba-tiba dia akan nongol nongol terus-terusan wow ini mulus sekali nih kayu yang tadi masuk ke mesin kuning tersebut mulusnya mengagamkan kayu-kayu pun berdebaran kemudian setelah jadi tupapan kita ukur ada tulisannya tuh saya tahu tuh ukurannya kita ukur kita gambar pakai pensil penggaris dan Stanley power lock kemudian kita kasih mesin potong aduh bahaya itu bapak itu hati-hati dong pakai sarung kali nggak inget apa pernah kejadian dan hei anda aduh ya itu dipotong ya sesuai dengan garisan yang sudah saya garisin ini nama mesin potongnya adalah mesin potong namanya ya karena saya kurang tahu ini nama mesin potong adalah mesin potong karena untuk apa untuk motong kemudian kita akan lanjutkan ke mesin berwarna oranye ya mesin warna oranye ini memiliki mata hahaha udah ada tulisannya mata baring hahaha matanya lagi tidur mata baring hahaha mata berbaring kemudian ngegujuk-gujuk bagian segala jenis kayu tersebut kita gujuk-gujuk menggunakan mesin gujuk-gujuk ya ini mesin gujuk-gujuk ini membuat ujung-ujung kayu meliur-liur ini bagian dari kayu yang akan kita pasang kemudian kita masuk ke iklan ya Indonesia Woodworking ya Indonesia Woodworking saya ini with with Edo Borne suami saya terima kasih oke kita lanjutkan lagi ya guys kayu yang tadi sudah tersusun rati sudah tergujuk-gujuk akan kita pasangkan dengan lem lem ini lem 03 ya khusus untuk kayu kemudian aduh cepet banget sih ini ah he 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 pergerakannya kemudian kita pasang ini yang namanya penjepit 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 ini kita pasangkan di satu sisi lain dan sisi berikutnya agar kayu terlem dengan sempurna kemudian kita kasih penjepit ini banyak sekali penjepit yang berbeda-beda ada penjepit mirip obeng dan dijepit pula disenderin dengan siku warna orange saya memiliki penjepit yang banyak dan berwarna warni orang menyebutnya ini klaim ha ha saya tahu klaim klaim itu kayak mengakui klaim ha kemudian datanglah mesin berwarna kuning lagi-lagi mesin kuning di world ini pastinya ya mesin tersebut bertujuan untuk apa ini ya untuk oh nah ini saya tahu nih ini nampaknya mesin amplas karena ada tulisannya kertas amplas 180 saya amplas bagian sisi bawah atas kiri kanan biar tidak seket you know seket seket itu tajam ya suami saya orang padang jadi saya harus kasih tahu artinya seket itu tajam saya amplas seluruh bagian saya amplas dan amplas lagi wow menjadi rapi dan bagus sekali kemudian saya oles dengan krim buka krim ini buat karabah lingkungan dan membuat kayu yang sudah saya buat mengkrelat aduh pegala aduh pegala aduh ah lanjut lagi deh saya uh saya balur di seluruh bagian kayu tersebut menjadi mengkrelat mengkilat dan menjadi indah waw saya balur di semua bagian ini banget saya senyum-senyum saya senyum-senyum ada orang ngambil ah itu ibu saya ngambil senyum ya itu ibunya suami saya ya ibu saya juga hahaha saya senyum-senyum terlihat ini fungsinya adalah untuk mengatur agar meja makan semakin ciamik dan cantik wow wow bisa masuk ke dalamnya bisa diatur sedemikian rupa untuk menaruh semua benda-benda agar tetap senyum rapi bagaimana ini dia meja kecil untuk di atas meja hahaha M K D M meja kecil di atas meja M K D M ya itu dia M K D M ini nama benda-nya M K D M meja kecil di atas meja meja kecil di atas meja untuk meja makan M K D M U M M aha meja kecil di atas meja untuk meja makan nah itu dia oh sudah habis ternyata ya oke sudah hitam terima kasih itu dia meja kecil untuk di atas meja makan buatan suami saya Edo Borne terima kasih dan sampai jumpa terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih